Sebenarnya zaman sekarang itu mau nyari pasangan agak gampang-gampang susah, kenapa? Emang kita ngerasa pengen ya diseriusin sama seseorang, tapi diseriusin itu bukan berarti dia emang benar-benar cinta sama kamu Tapi mungkin emang dia udah kayak ngerasa pengen hidup bersama, tapi ketika kamu nolak dia pun bakal pergi gitu Jadi kayak gak ada gitu perjuangan buat kamu itu Maksud aku kalau dia cinta sama kita harusnya kan dia memperjuangkan gitu Meskipun kita berapa kali menolak dia, tapi kalau dia emang cinta harusnya bisa berjuang ya sampai si perempuannya itu ngerasa hatinya lulu dan akhirnya menerima si laki-laki itu Tapi rata-rata zaman sekarang laki-laki itu mencari pasangan hidup itu kayak ngomong, kamu mau gak jadi istri aku? Ayo kita nikah Tapi gak ada perjuangan lain selain kata-kata itu doang Terus kalaupun kita nolak ya sama dia, dia itu bakal pergi aja gitu cari pasangan lain, cari perempuan lain yang emang mau sama dia Bukannya memperjuangkan kita yang nolak gitu loh maksudnya Ya mungkin dia juga ngerti, kalau udah ditolak yaudah gitu gak bisa maksain Cuman kan kalau dia cinta harusnya dia berkali-kali membujuk kita supaya kita mau Kalau misalkan emang dia cinta berat sama kita Jadi perempuan sekarang itu rata-rata pengen diperjuangin gitu loh guys PEMBICARA 1